Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan di video kali ini, gue mau ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Di episode hormat yang kemarin-kemarin, kita udah ngebahas banyak banget penampakan Di rumah sakit, kantor polisi, sekolah, hutan, sampai mal Tapi, khusus di video kali ini, gue mau ngebahas penampakan-penampakan Di tempat-tempat yang sama sekali gak pernah terpikirkan oleh kalian Mulai dari tempat fitness, sampai tempat dugem So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama kali kita bahas hari ini Lagi ramai banget jadi bahan obrolan di Reddit Video ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV Yang dipasang di sebuah gym di Columbia Suatu hari, tiba-tiba ada seorang anggota member dari tempat fitness itu Yang berlari turun dari lantai 2 ke resepsionis dengan ketakutan Si penjaga tempat fitness itu bingung dan shock Karena selama doi bekerja di situ Sama sekali gak pernah ngalamin ada pengunjung yang ketakutan kayak gitu Dan, orang itu lebih shock lagi Pas doi ngeliat rekaman kamera CCTV yang ada di lantai 2 Sekarang, gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Sekarang, gue pengen dia Lepasang pasang video ini dengan pendekan dan hebat. Dan itu memang Malaysia Dan kita bisa pe gurup Dan kita bisa melihat Dan makan malam Dan kita juga bisa banget Dan kita bisa kekdokan Dan kita bisa melihat Dan kita bisa kekdokan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang tiktoker bernama Bailey bekerja sebagai manager di salah satu gedung teater yang udah jadul dan usianya udah ratusan tahun gedung teater itu terkenal angker walaupun masih aktif digunakan sampai sekarang konon sosok yang menghantui gedung teater itu adalah pendirinya yaitu Mr. Gilmong di episode hormat sebelumnya gua udah pernah ngebahas salah satu video Bailey dimana Doi sempat ngerekam ada sebuah penampakan di salah satu jendela di dalam gedung teater itu tapi sejak penampakan yang itu viral Doi sama sekali gak aktif di akun tiktoknya setahun lebih Bailey ini gak upload konten sama sekali karena memang Bailey ini bukan konten kreator guys Doi cuman iseng-iseng aja ngepost sebuah video di akun tiktoknya dan tiba-tiba viral sampai tiba-tiba suatu malam alarm gedung teater itu bunyi sendiri karena perasaan Bailey udah mulai gak enak akhirnya Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai merekam So what's up y'all as always if the sensor gets tripped I film it just in case we see anything so here we go it's 9pm on a Saturday this is my life so I'm walking through the main stage here I'll flip it okay ghost light is on no one in here hello okay kalau kalian perhatiin baik-baik ke arah tribun penonton yang ada di lantai 2 disitu tiba-tiba muncul sepasang bayangan berwarna hitam yang kayak berdiri dan ngeliatin ke arah Bailey dan kalau gue zoom dua sosok yang tadi itu bener-bener kayak pasangan guys yang satu kayak cowok yang pake jazz dan yang satu siluetnya mirip kayak cewek yang pake gaun pengantin videonya langsung kecut sampe situ karena Bailey bilang doi bener-bener kaget pas sadar kalau di tribun penonton lantai 2 itu ada sesuatu sekali lagi ya Bailey ini bukan ghost hunter dan bukan content creator yang tiap hari bikin konten di akun tiktoknya so gimana nih menurut kalian komen di bawah seorang pengelola studio lukis di Australia bernama Mason doi membeli sebuah gedung bekas gudang yang dulunya dibangun tahun 1930-an sebelum direnovasi gedung itu sempet kosong lebih dari 20 tahun Mason cerita kalau selama doi ngelakuin proses renovasi di gedung barunya itu doi sering ngedengar banyak suara-suara yang sumbernya gak jelas tapi Mason ini skeptis dan sama sekali gak takut sama sesuatu yang bersifat paranormal sampai suatu hari pas doi harus lembur dan pulang malam di studio itu doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget so it's about 2 o'clock in the morning I've been working in the studio and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds I've been hearing footsteps and 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 like seeing things out of the corner of my eye now this is a really big old building and so that's got me a little bit freaked out but the top of it was just a few minutes ago I was going to the bathroom and I was standing in the stall and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there and I freaked out so if if something happens I want to have it on video so this is where I was standing right there the lights are up in the bathroom of course hello Hello? S**t. Baiklah, saya pikir saya... Saya pikir saya sudah mati. Saya pikir saya sudah cukup untuk hari ini. Pas Doi ke kamar mandi, Doi cerita kalau Doi ngerasa kayak ada yang megang pundaknya dari belakang. Karena Doi ngerasanya tuh kayak real banget, jadi Doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphone-nya, dan coba buat muter-muter di dalam studionya. Barangkali emang ada orang yang masuk ke dalam studio itu tanpa Doi ketahuin. Pas Mason ini muter-muter di dalam studionya, disitu sama sekali gak ada yang aneh. Tapi kalau kalian perhatiin di bagian akhir video, pas Doi lewat di depan tangga, disitu kelihatan ada sebuah kepala dengan mata yang menyala yang kayak mengintip dari balik tembok ke arah Mason ini. Mason sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi, sampai Doi tonton lagi video ini. Dan Doi lebih shock lagi pas Doi ngecek lokasi penampakan sosok yang tadi. Karena sosok itu muncul di balik tembok di atas tangga. Dan kira-kira jarak dari kepala yang tadi sampai ke lantai tangga sekitar 4 meter. Video yang keempat ini sempat viral di TikTok beberapa waktu yang lalu. Video ini diambil oleh sekelompok cewek yang lagi asik parti di tempat dugem. Nah biasa ya, mumpung lagi kumpul-kumpul, pastinya cewek-cewek itu suka bikin video. Mungkin buat di-upload ke sosial medianya. Tapi gak sengaja ada sesuatu yang ikut terekam di videonya. Kalau kalian perhatiin ke sebelah kanan video, persis di bagian belakang dari cewek yang berambut hitam. Di situ ada sebuah penampakan yang cepat banget. Kayak ada sebuah wajah lagi yang berwarna pucat yang muncul selain dari mereka berempat. Wajah itu keliatan pucat banget dan juga keliatan kayak ada rambutnya. Bahkan cewek yang megang kamera ini juga sadar sama penampakan yang tadi. Setelah video ini viral, banyak juga teori-teori yang muncul dari video yang tadi. Ada yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu muncul karena efek lighting dari tempat dugem itu yang menciptakan sebuah ilusi optik. Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan penunggu dari tempat dugem itu. Tiktokers bernama Travis bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu gedung bioskop di Amerika. Salah satu tugas Doi adalah patroli di gedung bioskop itu di malam hari sebelum bioskopnya tutup. Suatu hari Doi itu lagi iseng buat bikin video, nge-videoin pas Doi itu lagi kerja buat di-upload ke sosial medianya. Tapi malah ada sesuatu yang ikut kerekam di videonya. Ada sebuah bayangan hitam yang keliatan nyintip dari sebuah lubang proyektor yang ada di belakang kursi penonton. Travis langsung lari dan buru-buru buat masuk dan ngecek ruangan itu. Tapi pas Doi sampai disitu, tiba-tiba... Aku just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. Like, I'm like I was just down here and I was back down there in that corner right there. And I literally just like can't... What the f... 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 Pas kamera Travis diarahin lagi ke salah satu sudut dari ruangan proyektor itu, bayangan hitam yang tadi muncul lagi dan kali ini muncul di belakang tembok di ujung ruangan. Dan bayangannya itu kayak sadar kalo kerekam sama kamera Travis dan langsung buru-buru ngumpet di balik tembok itu. Travis langsung shock banget dan ketakutan Doi langsung buru-buru buat kabur dari ruangan itu. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.